Terima kasih Melalui daripada anak-anak yang soleh dan soleha Bisa jadi usia kita 60 tahun Tapi anak kita akan hidup Cucu kita akan hidup Dan ternyata anak yang soleh Atau anak yang soleha Ini adalah usia kedua kita Bagaimana caranya agar anak-anak ini Menjadi soleh dan soleha Pasti pendidikannya ini adalah Cara Rasulullah SAW mendidik Ajarkan dengan syiar Islam yang benar Dan Masya Allah di tempat pendidikan Awliya inilah Ini adalah tempat yang sangat luar biasa sekali Ibu pun kan Bisa menyimpan anak ini dimana saja Tapi belum tentu bisa menjamin Anak ini menjadi kesolehannya seperti apa Usikuma iaya nafsi bitakwallah Pesan dari saya Abi Maki Untuk ibu-ibu daripada Wali murid Murid yang ada di awliya ini Masya Allah Perhatikan Anak ini dengan baik Saksama dengan indah Ajarkan sholat yang pertama kali Lalu yang keduanya Quran harus selalu dekatkan Disinilah pendidikan awliya ini Qurannya oke Sholatnya diajarkan Bismillah Semoga putra kita dan putri kita Menjadi anak-anak yang soleh dan soleha Amin Ya Rabbul Alamin Ingat Sejak kecil lah Kita mendidik anak-anak Karena sudah besar Anak ini hanya tinggal mempraktekan Apa yang telah didapatkan Sejak kecil Syukran lakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton